Intro Ya mereka ini berani beda ya Daripada orang-orang lain Betul Dan ini yang membuat mereka tuh keren gitu Dan yang pasti mereka ini berani keluar dari comfort zone mereka Itu dia Ya untuk mencapai seperti kalian sekarang ini Kira-kira ada target-target atau enggak sih? Dari Vero coba Ya gue sih selalu coba setup standard Modified Customized motor ya Standarnya harus dikejar Sebisa Nyamain international builder lah Bisa nyamain international builder yang lain Udah kayaknya Harus ada inovasi Siap ke bengkel Lu ada majalah tuh Majalah dari Swedia Majalah dari mana Kok ini majalah banyak banget numpuk Pas gue buka Isinya ada beliau semua Semua majalah internasional Itu dia yang nempelin sendiri di majalah Di keliping Di keliping Jadi ada mading gitu Masa dikempel Dia ngeprint Pero Pero kalau ngebawa motor Lo menyesuaikan dengan karakter orang yang request Atau memang Lo juga menyesuaikan kira-kira Apa lo perlu ngobrol gitu dengan orangnya? Biasanya sih ngobrol dulu Dari situ gue gali dia pengennya gimana Sama sesuaiin sama postur Lo bawa motor mempacaran bro Kayak gitu ya Mas harus deket dulu ya Terus? Terus karakter orangnya juga Size badannya Sama paling penting budget Oh budget Eh mungkin banyak yang pengen tau budget biasa Custom gitu berapa sih yang international builder Standartnya lah Around? Iya 50an 50an Oh bisa lantar gue bikin Stopping Wuih So banget lo 60an maksudnya Motor cuma satu kredit lah Heres Gue pengen nanya sesuatu sama Lerud Gue pengen nanya sama Heres adalah Keluar dari comfort zone Lo sebagai fotografer Studionya Kita sering banget foto di studionya Studionya enak banget ya Enak banget studionya Dengan berbagai macam alat Dan udah kerjasama sama brand-brand internasional lah Tapi lo keluar dari situ Lo ada bikin brand juga Dengan motor Iya Dan juga lo mainan motor Koleksi motor Apa yang membuat lo keluar dari comfort zone lo itu? Passion sih sebenernya Jadi jujur sama Sama apa yang kita suka gitu Jadi ya 10 tahun gue jalanin profesi sebagai fotografer Dan gue cinta banget kerjaan gue sampai sekarang Udah tahun ke-16 Cuma di saat 10 tahun gue nemuin motor Sebagai passion gue Gue ngerasa ini bisa support Pekerjaan gue Profesi gue sebagai fotografer Gitu Kayak lo Tiap kali lo riding ke kantor Atau mau foto Itu tuh nambah energi kita banget Wah Tuh adek lo juga yang buat lo keluar dari comfort zone lo Kan ini biasa tawuran nih Nah lo setelah Di film Di film Di film Di film Di film Mengejar matahari Gila itu Itu film Ngeliat dia serem banget di muncern matahari itu Makanya Bobek was ketemu ternyata emang serem Gimana deh Lo apa yang buat lo keluar dari comfort zone lo Apa ya Gue mungkin Sebetulnya motor tuh dari dulu Udah Kayak Jadi Apa ya Kayak Selalu bersama-sama sama gue Dari nge-DJ Atau dari Ngelukis Atau segala macem deh Tapi mungkin kayak baru 6-7 tahun terakhir ini Bener-bener kayak Gue bener-bener mau disitu aja Di motor Karena gue Gue ngerasa bisa jadi kayak Apa ya Gue bisa lebih Being free Free spirit of riding motorcycle Jadi Sebetulnya gak harus Ngikut sini Ngikut sana Kalau mau jalan Jalan aja Jadi kayak tadi Kayak terapi gue juga Terus abis itu jadi Ya bikin gue tenang Gue bisa mikir banyak Jadi bisa Kebut-kebutan Kebut-kebutan Lo mes Coba mes Kalau lo kan maksudnya Di dunia entertainment gitu Lo Kerjaan lo juga banyak Shootingan Tapi lo selalu menyempatkan waktu buat Ya keluar dari comfort zone lo itu buat Motoran gitu Pasti sih Ya itu tadi Pasti Apalagi manager gue tuh udah tau Dalam setahun Harusnya ada schedule Yang udah tau Nih Gue touring Bulan ini Bulan ini Bulan ini Sampai di plot Seminggu Sampai di plot Ada kerjaan yang gede banget Di plot Udah Karena menurut gue Gue harus keluar dari Comfort zone tadi Untuk menemukan zona baru Untuk gue berekspresi Makanya Bermotor itu buat gue Bener-bener Kayak apa ya Melepaskan semua Kepenatan gitu Asik gak tuh Kalau di bulan itu ada Tawaran iklan M-man Ya gue motoran Ke lokasi iklan Ini baru orang-orang yang bold banget Kita gini Oke ini namanya Kalau masing-masing Pasti punya moto Ya kan Motobolt Motonya apa Motobolt Dari OMS lagi deh Gue Gue 3S Selama ini Gue Be bold Sama Be brave Sama Be brilliant Sama ini Sama Sama Wow Luar biasa Oke Kalau adek Motobolt Freedom Lives in being bold Freedom Lives in being bold Yes Wah Keren Loh moto Biasa moto apa sih Objeknya tuh apa Tadi 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 Motobolt Loh apa Ya We need to be Visioner We need to be bold We need to be visioner We need to be bold Perro 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 Do What the ordinary fear Keren banget Be bold Do What the ordinary fear Wow Nah Itu kan kalian Tadi udah Masing-masing punya Motobolt Dan sejauh mana Motobolt itu Mempengaruhi Kesuksesan kalian Nah OMS deh Oke Gue itu Sejauh mana Motobolt itu Bisa mempengaruhi Kesuksesan lu 3S 3S lagi Tadi kan udah Tadi udah Buat gue Sangat berpengaruh Banget ya Be bold Be brave Be brilliant Karena buat gue Masih berhubungan Dengan dunia kreatif Yang gue jalanin Karena mau gak mau Dunia kreatif kayak gue Seperti halnya gue Dalam bermotor Gue harus Bold Harus berbeda Gak bisa Kalau ibarnya ketikan tuh Ketika bold kan Ditekankan gitu kan Dan gue harus berani Berani apapun Berani mencoba Berani Bermotor aja Gue melawan ketakutan tersendiri Karena Gue berjalan Dengan motor baik Salah satunya adalah Ketakutan gue Pernah dibegal Segala macem Makanya itu menjadi pengalaman gue Untuk Oke Gue berani gitu Dan brilliant itu Maksudnya Berkarya Sama dengan dunia pekerjaan gue Kita terus berkarya Termasuk juga Dalam bermotor Salah satunya berkarya Walaupun bukan gue yang membuat Tapi pastinya kan Kayak tadi ngobrol Kayak gimana Kita ada Visi misinya harus sama Jadi Itu sangat berpengaruh Buat kehidupan gue sehari-hari Ya Maksudnya rata-rata sama lah ya Seperti yang Alex bilang Tapi kalau kegiatan yang menurut kalian itu Keren banget buat dilakuin itu apa Pokoknya yang punya moto Bold banget lah Kegiatan yang bold banget deh Kegiatan yang bold banget Yang bold banget Ya Apa ya Mungkin Lo mesti Ngelepasin aja Apa yang lo Dari Fear Misalnya kayak Gue gak berani ini Gak berani itu Ya Lo lakuin aja Do Ya kayak tadi Vero bilang Do the Ordinary Fear Jadi Biasanya lo yang Jangan lah Playing safe gitu Sekali-sekali lo harus juga Let it out aja Keluar dari comfort zone itu sebenernya Ya Be bold Be bold Itu dia Oke itu dia ya Kegiatan bold Setuju gue harus keluar dari comfort zone Setuju banget Be bold Iya itu dia Baiklah kita sekarang akan ajak mereka Keluar dari comfort zone lagi Duduk muda tadi kan gak enak ya Kita bermain tonight challenge Challenge Mari Ayo Ayo Let's go Let's go Ayo Ayo bapak-bapak Ayo silahkan bapak-bapak Anak gadis sudah disini ya Ini kita bagi menjadi dua tim Tiga-tiga satu tim Saya sudah membaginya Vincent Desta sama Heret ya Heret Orme sama Ade dan juga Fero Ini tiga berbaris ya Ini rebutan permainannya adalah Dalam lima detik harus menyebutkan beberapa benda ataupun beberapa kata Contoh Misalnya dalam lima detik sebutkan nama buah yang berolahan huruf M gitu Mangga, Markisa, mana lagi Mana lagi kan sama kata Tapi yang penting huruf M Berurutan Berurutan Enggak gak gantian Satu orang Yang kebetulan jawab Rebutan-rebutan Misalnya Desta versus Omes Siapa yang bisa ini tinggal diuncus Dalam lima detik sebutkan empat benda yang berhubungan dengan motor Busi, karburator, kenalpot, stang Hoi, secara Adik, 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 adik Lo kurang motor Oke Adik Adik Heret Oke, dalam waktu lima detik Sebutkan tiga perlengkapan yang harus disiapkan sebelum riding Helm, sapu tangan Apa kata Lu kembaraan Sapu tangan, mbak boco apa Sarung tangan Sapu tangan buat apa Sapu tangan buat boco apa Lempar bu Jadi butuh tajap ya Oke Lima detik Perlengkapan sebelum riding Helm Sarung tangan Sepatuh bud Kacamata Oh gak, cakep kan Oh Lu kurang motor Besoknya sepeda di petajal Oke, berikutnya Dalam waktu lima detik Sebutkan Tiga jenis olahraga yang ekstrim Oke, gue dulu Standboard BMX Sama Perahu layar Apa namanya itu? Perahu layar selancar angin Surfing Itu perahu layar gitu Saya ganti jawaban terus ya Tapi kan tiga detik Apa, lima detik Lu Kurang ekstrim Besok Besok Lu nyanyi more than words Oke Minta diri ini Aman Saya mohon ya Untuk grup yang ini Tolong dijawab ya Pencet aja dulu ya Oke Baiklah ya Dalam waktu lima detik Sebutkan tiga alat musik Yang dipetik selain gitar Oke Ukulele Ukulele Sitar Oke Masul Bas Oh iya Yang tadi aja Ukulele Sitar Sambah ini Gak berani gue Omes Tadi Fero Pemenangnya ya Amin Yang pastinya Sangat menyenangkan Ngobrol dengan orang-orang Yang sangat bold Ini tepuk tangan Sekali lagi Fero thank you Fero thank you Sukses buat jari slide-nya Omes Thank you so much Dan juga Ade Habibie Terima kasih Setelah kita ngobrol-ngobrol Sama sebuah band Yang katanya Punya single baru Tetap itu Nacho